Dan kita dilarang secara mutlak mengkufuri ni'mat itu Maksudnya memungkiri kebaikan orang Ciri-ciri orang yang memungkiri kebaikan orang itu Selalu saja mencari kesalahan orang Dan pada saat dia ketahuan kesalahannya Justru dia menghilangkan semua kebaikan orang tersebut Berapa banyak orang yang kerja di satu perusahaan Selama kerja sudah diberikan gaji, diberikan fasilitas Kemudian dia melakukan satu kesalahan atau kesalahan Sehingga dia harus dikeluarkan dari perusahaan Lalu kemudian hancurlah nama perusahaan tersebut Begitu juga dengan orang berumah tangga banyak begitu Mungkin selama 5 tahun, 10 tahun berumah tangga Banyak kebaikan pasangan Baik itu pelayanan biologisnya Baik itu apalah mungkin masakan Mungkin kalau suami mungkin dia pernah memberikan nafkah, uang Dan segala macam hal Kalaupun terjadi perceraian Kita tidak boleh merupakan kebaikan itu Allah katakan dalam Al-Quran tentang masalah itu A'udhu billahi minasyaitan Wala tansofadla bayinahum Dan jangan pernah kalian merupakan kebaikan di antara kalian Walaupun cerai Karena memang kebaikan ini dalam Islam Dianjurkan untuk menyebutkan atau dikenang Banyak orang subhanallah bercerai Tapi dia Malah semuanya yang dia kenang keburukan Ini waswa syaitan Kita bercerai ya sudah Tidak cocok mungkin Tidak bisa lagi bertemu ia Tapi jangan kita Melupakan kebaikan orang Apapun sifatnya kebaikan diingat Makanya Umar bin Khattab R.A. berkata Aku akan terus mengenang Kebaikan orang yang mengingatkan Satu kesalahanku Seumur hidup aku akan ingat Umar bin Khattab menganggap Diingatkan kesalahan Itu adalah sebuah kebaikan Dan beliau akan mengenang Dan membalas itu seumur hidupnya Al-A'udhu bin Nabi Talib berkata R.A. Aku akan siap berkhidmah Seumur hidupku Bagi orang yang mengajarkan untukku Satu huruf Bukan sebuah ilmu Satu huruf Maka guru-guru SD kita Guru SMP Guru SMA Mungkin di pesantren Siapa saja yang pernah mengajarkan kepada kita Itu jasanya luar biasa Karena ilmu yang kita dapatkan Itu akan mengubah kita menjadi lebih baik Dan ilmu itu sangat mahal Dia sangat bermanfaat Dia menjadi bodyguard buat kita Kita kalau mau makan Mau minum Mau interaksi Apapun Dalam kehidupan sosial kita Maka Ilmu akan mengawasi kita Dan ilmu menjaga kita Beda dengan harta-harta kita Sibuk menjaganya Maka jasa-jasa mereka Perlu ditahu Jangan sekarang Karena kita sudah Sukses Kita lupakan Semua siapa yang pernah memberikan Atau mengajarkan kepada kita Kebaikan-kebaikan Walaupun mungkin sekarang Kita sudah lebih pintar misalnya Kita lebih kaya misalnya Tetap saja Dalam Islam Dalam syariat Islam Dianjurkan untuk Mengenang dan mengingat Kebaikan tersebut Terima kasih